Halo Jangan Evins disini dan hari ini kita akan bermain Planet Zoo game simulasi membuat kebun binatang yang bagus sekali karena di video sebelumnya gua berhasil membuat rail kereta api terpanjang di dunia Yap betul rail kereta apinya ya yang panjang jarak stasiunnya mah cuma sebelahan setelah itu membuat toko singa yang dimana gua menjual berbagai macam souvenir singa bermacam-macam makanan dari singa dan juga pastinya minuman dari singa semua itu fresh diambil dari kulkas singa keseruan para pengunjung tentu aja tidak berhenti sampai situ karena setelah mengunjungi toko singa pengunjung bisa langsung melihat singa bukan dari kejauhan ya sedeket inilah nah tenang aman kok tapi sepertinya pengunjung mulai bosan maksud gua mereka cuma bisa lihat singa di kebun ini jadi kenapa gua enggak buat sesuatu yang baru sesuatu yang akan memanjakan mata mereka dan juga badan mereka untuk melihat semua hewan-hewan lain yang ada di Planet Zoo tapi sebelum itu new game ada banyak pilihan map disini tapi hari ini gua pilih ini grassland select kontinen Asia tentu saja loh perasaan tadi nama mapnya grassland yang artinya tanah rumput kan tapi kau lebih kelihatan kayak padang pasir ya menarik difficulty easy pastinya name zoo kita ganti menjadi kebun hewan binatang eh sebentar hewan kan binatang ya 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 udahlah biarin create zoo dan disinilah kita di padang pasir Oh ini rumput ternyata tapi warnanya kuning pantesan kelihatan kayak pasir tapi kalau dari jauh emang kelihatan kayak padang pasir sih lebih tepatnya di tengah-tengah padang pasir yang berumput terus dikelilingi oleh gunung pasir yang berumput juga dan pastinya jauh dari peradaban emang khusus buat eksperimen gua ini mah terus pengunjung datang dari mana ya dari gerbang itulah gerbang yang sangat normal dan juga terlihat kering jadi tentu aja seperti biasa akan gua gunakan ilmu arsitektur gua hmm pakai apa ya Wih waterfall bottom nah ini sedikit kelihatan basah sekarang tadi namanya waterfall bottom ya yang berarti ada bagian atasnya kan waterfall midsection hahaha cocok sekali ada air terjun dalam ruangan sangat-sangat masuk akal dahan juga basah sekarang tinggal tambah beberapa lagi beberapa lagi dan ini yang terakhir kalian tahu seberapa basah gerbangnya sekarang ya sebasah inilah maksud gua cuman ada beberapa air terjun dalam ruangan kan yang akan membasahi gerbang ini bahkan jika kalian teliti gerbang ini enggak kebanjiran loh padahal air terjun di mana-mana kok bisa ya ya tentu aja karena sistem drainasinya bagus beda sama di gimana ya Nah kan jadi nggak kelihatan normal dan kering sekarang jadi terlihat lebih basah Oke karena gerbangnya sudah jadi sekarang waktunya buat kebun binatang pertama-tama buat jalan dulu yang tentu aja gua enggak pakai jalan asfal ini karena asfal sempet panas kayaknya kenapa enggak pakai waterpad atau bahasa Indonesia nya jalan air nah kelihatan lebih basah kan sekarang bahkan kelihatan kayak jalanan Indonesia loh bedanya di game ini akhirnya warna biru Oke karena jalannya udah terlihat basah kenapa enggak gua buat sedikit petualangan maksud gua mereka udah enggak kekeringan kan harusnya maulah buat petualang sedikit sedikit doang dan sampai tenang petualangan kecil kok petualangan yang basah dan juga memanjakan tubuh yang dimana mereka harus naik turun belok dan juga sedikit zigzag tapi kok belum ada pengunjung datang ya padahal kan kebunnya udah gua buat sebasah mungkin apa gua harus buat kandang binatang dulu Oke kalau gitu gua buat satu kandang dulu kita keberir habis itu gua pilih jelas karena dilapidation ratenya low atau bahasa Indonesia nya cepet rusak buat aja sedikit kotak sedikit Yap sedikit jangan lupa kasih pintunya dan habis itu beli satu binatang maksud gua binatang ya singa tentu aja selamat datang kembali Khalid tenang gua nggak nyuruh lu manja tembok kok lu diem aja disitu yang tenang karena banyak pengunjung yang kangen sama lu tuh kahan pada dateng langsung pada basah-basahan juga karena harus melewati puluhan air terjun dalam ruangan gimana langsung seger kan kalau sudah merasa seger sekarang waktunya petualangan petualangan melewati jalan yang basah ini yang akan memanjakan tubuh kalian dan membasahi lemak kaki kalian karena setidaknya butuh ya 10 tahun lah untuk melihat Khalid ayo terus gerakin kaki kecil kalian karena perjalanan kalian masih panjang lihat kan Lid banyak yang kangen sama lu mereka sampai turun badan 50 kilo hanya untuk melihat lu ayo sedikit lagi sampai hanya tinggal beberapa langkah loh kok malah belok Oh iya ya setelah melihat kalian berjuang melewati petualangan sepertinya kalian sedikit kepanasan maksud gua lihat deh warna kulitnya jadi gua berinisiatif kenapa enggak gua perpanjang petualangannya petualangan yang basah pastinya pertama-tama kita ke train lalu sculpting disini ada banyak pilihan tapi untuk hari ini gua cuma butuh ini push dengan alat ini gua bisa membuat lubang selebar mungkin dan sedalam mungkin dan dengan alat ini juga gua bisa membuat kali tentu aja dengan berbagai macam bentuk sesuka hati gua dan sebesar yang gua mau seperti contohnya ini sebuah kali yang dibentuk sesederhana mungkin yang didesain oleh arsitek terkenal yaitu gua sendiri gua menyebutnya air tampan dan berani setelah itu kita ke water disini ada dua pilihan ada calm water yang artinya air bersih sama rough water yang berarti air kotor enaknya pakai yang mana ya ya rough water lah Oh iya jangan lupa water cleanliness nya 0% nice ini baru kali karena bentuk yang sangat masuk akal lebar yang cukup besar dan juga air kali yang sangat bersih seperti air kali yang ada di sebuah kota kota mana ya Oh iya sebenarnya disini gua bisa custom warna airnya kayak contohnya ini toxic lalu tambah sedikit balon dahan juga asap nah Hai sekarang airnya terlihat lebih menyegarkan maksud gua siapa sih yang nggak mau berenang di air ini Oke kali kita sudah jadi Oh iya kalian tahu enggak kenapa gua buat kali yang indah ini karena gua enggak mau pengunjung kekeringan lah maka dari itu kita ke facilities lalu transport ride terus pilih riverbo taruh disini habis itu buat sedikit jalan jalan berkelok-kelok tentunya untuk memperbesar kemungkinan pengunjung jatuh dan juga merasakan petualangan yang tak bisa dilupakan terus mengikuti air kali hingga sampai sini di stasiun kedua yang tentu aja nggak jauh dari stasiun pertama maksud gua sebelahan Ayo semuanya naik petualangan besar menanti kalian jangan lupa pegangan ya karena jika kalian jatuh ya kemungkinan terburuknya menghilang dari muka bumi nice 123 Oke ternyata kalian semua selamat gua kira ada yang jatuh tadi gimana udah pada seger semua kan dan juga pada siap bertemu Khalid hanya tinggal beberapa langkah lagi loh Lid ya malah cosplay jadi tulang dia kayaknya terlalu lama nunggu dan juga kesepian makanya cosplay jadi tulang dia ya udah deh gue buat kandang baru lagi karena lahannya cukup luas kenapa enggak gua buat kandangnya agak besar maksud gua agak ya terus lurus ke depan belok terus lurus belok lagi lurus dan akhirnya kalian bisa tebak kan seberapa agak luasnya ya seluas sini lah loh Vince kenapa buatnya luas banget Oke di video pertama gue berhasil membuat monster singa lalu di video kedua gue berhasil bikin toko singa dan setelah dipikir-pikir lagi kayaknya pengunjung mulai bosen deh maksud gua mereka cuma bisa lihat singa di kebun gua padahal kan banyak banget binatang lainnya yang bisa mereka lihat maka dari itu kita ke blueprints dulu terus buat ini bangunan rahasia ya betul bangunan yang sangat rahasia ini yang gua buat dari video pertama setelah itu buat jalan tentu aja jalan yang basah dan penuh dengan petualangan sedikit ke kiri sedikit ke kanan naik turun dan akhirnya sampai ya sedikit petualangan nggak papalah ya petualangan yang menegangkan dan basah abis itu kita ke lalu hair caretaker kita kayaknya butuh beberapa caretaker karena mereka cuma punya dua tangan dan hanya bisa bawa satu box jadi kenapa enggak sekalian dibanyakin seberapa banyak kalian tanya ya 100 cukuplah semua caretaker tolong berhati-hati saat jalan karena kemungkinan besar kalian ditambah sabuk caretaker lain Oke sepertinya mereka sudah siap sekarang waktunya ke animal trading di sini kita bisa beli berbagai macam hewan yang banyak banget pilihannya ada gajah jerapah harimau singa dan lain sebagainya tapi sayangnya disini storage gua cuman bisa nyimpen 200 binatang jadi ya gua bakal tetap beli semua binatang hingga memenuhi storage gua tenang kalian semua diundang kok untuk tinggal di kebun gua dan akhirnya storage gua udah terisi penuh dengan berbagai macam spesies binatang Oke para caretaker bersiaplah melewati petualangan yang menegangkan dan yang paling basah di dunia tapi pertama-tama kalian harus masuk ke dalam pintu yang sempit itu berdesak-desakan tentu aja setelah itu lari membawa box yang lumayan kecil yang ada kemungkinan boxnya berisi gajah dengan berat 40 kali lipat berat badan manusia biasa Ayo semuanya semangat ini hanyalah petualangan kecil yang tidak berbahaya ya tentu aja hanya sedikit naik turun sedikit zigzag dan setelah sampai lempar box yang berisi binatang itu seakan-akan nggak ada isinya nah hehehe jika kalian bertanya-tanya gimana jadinya jika binatang dijadiin satu ya bakal kelihatan kayak gini lah gua menyebutnya monster binatang Oke pada mulai menyebar dan menunjukkan wujud aslinya berlarian kemana-mana karena sepertinya mereka bahagia sekali berada di tempat yang aman dan nyaman harusnya dan ini dia lemparan kedua berisi binatang-binatang baru yang siap menghibur para pengunjung lihat deh makhluk hidup yang cantik ini terlalu cantik untuk terlihat normal dan jika kalian bertanya-tanya lagi bagaimana jika 200 binatang dengan berbagai macam spesies dari herbivora hingga karnivora berada dalam satu kandang yang sama akan terlihat seperti apa ya seperti inilah sangat terlihat menyenangkan kan karena mereka bisa bertemu berbagai macam binatang lainnya seperti hewan herbivora ini yang bisa bertemu langsung dengan musuhnya tenang binatang gue jinak semua kok enggak ada yang berantem satu sama lain apalagi memangsa hewan lain mereka semua bersatu membangun sebuah kehidupan yang damai dan jauh dari kata permusuhan gimana para pengunjungku yang tercinta semua petualangan yang basah tadi yang sangat seru juga menegangkan pastinya dan tidak mungkin dilupakan terbayarkan dengan pemandangan yang indah ini yang dimana bisa memanjakan mata kata kalian dan juga menenangkan pikiran kalian harusnya ya seperti itulah video gue hari ini semoga kalian terhibur karena gue terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati